Intro Hai guys, kembali lagi di video aku kali ini Hari ini kita akan ngomongin sesuatu yang mungkin agak relate nih Sama video aku sebelumnya, yaitu Minimalist Makeup Collection Masih dari sisi Minimalist, kita akan ngomongin Minimalist Skincare Collection Jadi, as you know, as you can see ya, itu semua adalah skincare-skincare yang aku punya Jadi kalau di total tuh mungkin hanya punya 7 item skincare dan ya 1 kapas gitu guys ya Di video ini kita akan bahas skincare apa aja sih yang aku punya Lalu alasan aku milih skincare ini Lalu review pribadi aku terkait sama bikin kering atau enggak Atau bikin melembabkan atau sekitar teksturnya itu gimana Terus udah berapa lama sih aku pakai skincare ini Dan kapan aku biasanya pakai skincare ini Oke, yang pertama ini adalah dari Petal Spa Oil To Foam Mamonde Jadi sebenarnya alasan aku milih ini karena aku tuh sebenarnya udah suka banget produk Mamonde itu udah lama ya guys Jadi aku udah coba beberapa dan menurut aku yang paling aku cocok ini adalah yang ini Karena disclaimer dulu, pertama kulit aku itu lebih ke normal, ke kering Jadi ketika aku pakai ini aku nggak merasa setelah pakai itu jadi kering Malah sebenarnya jadinya biasa aja sih Karena setelah itu biasanya aku pakai toner kan Buat melembabkan, ya menyeimbangkan pH dan habis itu pakai krim juga So aku merasa aku pakai ini tuh lebih bersih Aku biasanya pakai ini ketika aku harus ya aku berdari luar Aku dari luar rumah pulang mandi Biasanya aku pakai ini untuk bersihin muka aku Dan bersihin makeup-makeup aku juga ya guys Jadi dari segi tekstur menurut aku ini awalnya kan pas aku buka itu gel gitu kan Nah ketika di-apply itu kita gosok-gosok di tangan itu jadi foam gitu Jadi pas apply pun jadi enak gitu So ya ini adalah sabun cuci muka aku ya guys Oke next ke produk kita yang kedua yaitu Side Eves Acne Control Apricot Scrub Jadi aku tuh udah lama banget juga pakai ini Tapi aku gonta-ganti varian aja Jadi ada yang apricot, aku lupa kayaknya oat juga aku pakai dan beberapa yang lain Tapi aku sebenarnya lebih suka yang apricot ini Karena dari segi harumnya itu enak banget kan guys So ya aku, kenapa aku pakai ini? Karena ini ada scrubnya Jadi sebenarnya fungsinya untuk exfoliating muka aku Aku biasanya pakai ini seminggu hanya satu kali atau dua kali ya Aku nggak sering pakai ini karena ya as you know exfoliating itu kan nggak boleh setiap hari kan Ini nanti kita malah lebih iritasi lah di kulitnya Aku pakai ini menurut aku teksturnya itu enak, gentle Nggak begitu kasar-kasar banget ya butirannya Dan aku fine-fine aja pakai ini nggak pernah iritasi Menurut aku ini nggak bikin kering Malah bikin lembab ya lebih enak dipakai gitu So ya ini adalah scrub aku dari Side Eves ya guys Produk yang ketiga ini adalah Mamonde Rose Water Toner Jadi tadi kan aku udah sebutin kalau aku suka banget produk Mamonde kan Jadi untuk tonernya ini Jadi sedikit cerita aku tuh udah banyak banget pakai toner tuh Macem-macem lah pindah-pindah dari produk ini ke produk itu Dan aku merasa aku pakai ini tuh memberikan kelembapan yang cukup Jadi karena aku kulit kering aku mencari toner yang mungkin bisa sekalian melembabkan juga gitu Nggak hanya menyambangkan PH juga Tapi menurut aku dengan aku pakai ini tuh memberikan kelembapan yang cukup buat aku yang nggak terlalu lembab banget Tapi juga nggak kering gitu setelahnya Menurut aku ini aku fine-fine aja pakai ini Nggak pernah iritasi Gentle juga ya Dan aku udah lama pakai ini kayaknya mungkin sekitar setahunan akali ya aku pakai ini So ya aku suka banget sama produknya Mamonde Dan toner ini menurut aku Ya one of the best tonernya aku pernah pakai Dan aku cocok sih di aku dan di kulit aku gitu guys Oke ke produk yang keempat Ini adalah Advanced Nail 96 Mucin Power Essence dari Cosrx Jadi dulu tuh aku pernah coba juga sih tonernya Cosrx Cuman kayaknya aku agak kurang cocok ya lama-lama Jadi aku hanya mempertahankan si essence-nya ini aja Aku cocok banget sebenarnya sama produk-produk yang ada snail-nya Entah itu masker, entah itu essence yang pokoknya ada kandungan snail-nya Nggak tahu kenapa Jadi karena kulit aku kering Jadi ini sangat-sangat melembabkan kulit aku Menurut aku ini gentle banget Ya menurut aku pakai ini fine-fine aja Nanti aku akan beli lagi kalau misalkan ini udah habis ya guys Atau mungkin aku akan ganti produk lain tapi ketika ini sudah habis Ketika ini belum aku akan tetap pakai ini Oke ke produk yang kelima Ini adalah Rose Water Gel Cream dari Mamonde Sebenarnya alasan aku pakai ini adalah Sebenarnya ini kan adalah rangkaian setnya Mamonde kan Ada yang sabun cuci muka, toner sama ini gel krimnya Mamonde Untuk teksturnya tuh aku udah nyaman banget ya guys Dia tuh cepet banget nyarep di kulit Aku sukanya itu Terus dia nggak bikin Ya dia melembabkan banget Masih setengah Dan menurut aku ini sih bagus banget untuk melembabkan Ketika aku merasa kulit aku ada yang kering Terutama kayak di bagian hidung Atau misalkan Ya di bagian jidat atau dagu gitu Yang sering banget kering Aku biasanya oles ini sih Untuk melembabkan Oke guys next ke produk kita yang selanjutnya Yaitu dari Yoy Girl Dari Jekyll Alasan aku pakai ini adalah Karena aku tuh waktu tuh beli face palette Yang di video aku sebelumnya Kalau kalian udah tonton Aku tuh punya face palette dari Jekyll kan Nah sekalian pada saat itu aku tuh nggak punya lip balm Jadi aku kebetulan tertarik nih sama lip balmnya mereka Jadi aku beli Dan satu set ini dapet dua guys Ada yang warna krem dan ada yang warna merah Jadi kalau dilihat yang warna krem ini sebenarnya menghasilkan warna yang ketika kita apply itu nggak ada warnanya Tapi lama-lama memerah gitu kan guys Nah kalau yang pink ini sebenarnya konsepnya sama Cuma lebih nggak merah Cuma merah itu dikit aja Ya aku sebenarnya karena satu set dapet dua Jadi sebenarnya ini more than one kan guys Tapi yaudah aku akan pakai aja Sampai dua-duanya ini habis Tau ini juga satu set Satu tempat gitu Tutupnya satu Jadi ya aku Review aku sebenarnya ya Ini pasti nggak bikin kering ya Pasti bikin lembab Dan lembabnya itu nggak berlebihan menurut aku Jadi aku pakai ini tuh nyaman banget Nggak usah yang terlalu Kadang ada kan lip balm tuh yang sangat-sangat lembab Sampai berlebihan berminyak gitu Dan aku nggak suka yang kayak gitu Jadi ini melembabkan sekaligus bikin warna di bibir aku juga kan guys Nggak-nggak polos-polos amat Aku udah lama sih pakai ini Mungkin udah 6 bulanan kali ya Aku pakai ini Dan fine-fine aja sih di bibir aku Aku nggak pernah ada case yang iritasi Dan sebagainya Menurut aku nih gentle-gentle aja Oke ke produk yang selanjutnya Ini ada dari Selection Kapas Ya kapas bulat sebenarnya kan guys Dari Selection Jadi yang kalian tahu Pasti Selection tuh pasti punya beberapa Bentuk kapas ya Ada yang bulat Ada yang kotak Kalau aku pribadi suka banget sama yang bulat Dibandingkan yang kotak Karena Menurut aku lebih enak sih di-apply ke mukanya Atau dia juga Packagingnya juga menurut aku Bagus banget Mendukung banget Jadi dia tuh ada zipnya gitu guys Nah zipnya ini tuh berguna Kalau misalkan kapasnya Ya kan Kita pasti pakai kapas satu-satu kan Nggak mungkin langsung semuanya Nah itu tuh kita bisa zip lagi Dan kita akan Ya kita bisa make sure Kalau di dalam ini tuh masih clean Masih bersih Masih bisa dipakai gitu Jadi ya aku tetap akan pertahankan ini Aku nggak akan beli kapas lagi Kalau ini belum habis ya guys Oke segitu dulu video dari aku Ya lebih kurangnya Jumlah skincare aku hanya segini ya guys Nggak banyak Hanya punya Ya 6 Dan 1 kapas Dan menurut aku Aku merasa dengan aku punya ini Sudah memberikan value buat aku Jadi buat apa aku punya Lebih dari satu gitu Untuk satu fungsi Oke jadi segitu dulu ya Video dari aku hari ini Semoga kalian suka sama videonya Jangan lupa di subscribe dulu ya guys Please subscribe me Dan like video ini Kalau kalian suka Dan tolong dong berikan Komentar kalian Di kolom komentar Kalau kalian Misalkan punya experience Punya pengalaman Tentang minimalis Atau mungkin punya pengalaman Tentang memakai produk-produk Yang udah aku pakai ini Sekian dulu video aku kali ini Semoga kalian suka Dan dadah Tentang memakai produk-produk Tentang memakai produk-produk Tentang memakai produk-produk Tentang memakai produk-produk Tentang memakai produk-produk